Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, saya Furi Zalu Jaya Putra di Mata Kuliah Statsika Business 1. Kemarin mungkin kita sudah melakukan pengenalan kontrak kuliah dan juga silabus pembahasan tentang mata kuliah kita overall. Nah, untuk hari ini, pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk membahas dasar-dasar dari statsika bisnis. Oke, kita mulai saja ya. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah statistik dan penyajian data. Statsika pada awalnya itu digagas oleh Gottfried Achenwo, tahun 1749, menggunakan statistik, waktu itu dikatakan sebagai statistik, dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya. Sebagai nama bagi kegiatan analisis catatan negaraan, dengan mengartikan sebagai ilmu tentang negara atau state. Jadi, awalnya itu dipergunakan untuk menganalisis, mencatat, mengenai data-data kenegaraan. Pada awal abad ke-19, telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Lalu, dari Sir John Sinclair, memperkenalkan nama yang tadi berawalnya state menjadi statistik. Jadi, pengertian ini ke dalam bahasa Inggris, diubah menjadi bahasa Inggris. Jadi, statistika secara prinsip, mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi ke pendudukan yang berubah setiap saat. Jadi, karena waktu itu penduduk Inggris kan melakukan koloni-koloni-koloni, kita tahu penjajahan dan sebagainya, mereka akhirnya mencoba untuk mencatat bagaimana pola-pola dari kependudukan warga negara Inggris waktu itu. Supaya nantinya mereka bisa memberikan suatu kebijakan mengenai pemerintahan, apapun itu ya, tentang ekonomi, perdagangan, ataupun politik, agama, dan sebagainya, berdasarkan data-data yang dimiliki tersebut. Lalu, pada awal abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama dalam konsep probabilitas. Jadi, kalau misalkan nantinya Anda bertemu dengan konsep probabilitas, itu konsep yang mana mencoba untuk mempercayai bahwa setiap kejadian yang ada di dunia ini itu bisa diukur tingkat probability atau kemungkinan terjadinya. Nah, itu konsep probabilitas, yang awalnya dari matematika. Jadi, matematika di-blank sama statistika. Nah, cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilminya. Salah satunya ada statistika inferensi, dikembangkan pada paru ke-2 abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, peletak dasar statistika inferensial. Lalu, Calperson, metode regressi linier. Dia, Calperson ini yang menggagas bagaimana metode regressi linier itu bisa digunakan seperti saat ini. Dan, William Sealy Gossett, meneliti problem sampel berukuran kecil. Beberapa teknik statistika saat itu mengalami kesulitan ketika kita mencoba untuk menganalisis data yang sulit untuk diakses. Contohnya, misalkan mungkin selera dari masyarakat. Tidak semua orang mau untuk mengisi, bukan mengisi, memberi informasi mengenai selera belanja mereka. Tidak semuanya. Maka, dengan hal tersebut, William Sealy Gossett memberikan suatu cara untuk bisa menggunakan sampel berukuran kecil. Agar bisa representatif. Lalu, penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang geilmuan dan pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Penuh digunakan. Nah, untuk kita sebagai orang-orang ekonomi, hanya akan menggunakan kajian-kajian statistik yang mana bisa digunakan untuk, karena kita manajemen, untuk keputusan manajeria. Nah, itu saja. Nah, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi, banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan, seperti ekonometrika, biometrika, dan psikometrika. Nah, kalau Anda pernah coba untuk berdiskusi bersama dengan kakak-kakak tingkat Anda, yang berkuliah di manajemen, sebenarnya kita itu ada satu mata kuliah yang sayangnya disetia tidak disediakan. Saya kurang tahu apakah keputusannya kok tidak ada, yaitu mata kuliah ekonometrika. Padahal, mata kuliah ekonometrika itu adalah gabungan dari konsep-konsep ekonomi yang seharusnya kita bawa, karena kita ini sekolah tinggi ilmu ekonomi. Lalu yang kedua itu konsep-konsep mengenai matematika, dan juga ilmu-ilmu statistika. Ini pengertian statistika menurut beberapa ahli. Jadi kalau Croxton dan Crowden itu mengatakan bahwa statistika adalah metode untuk mengumpulkan, mengelola, serta menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka. Ada lagi dari Anderson & Bancroft, dia bilang bahwa statistika adalah ilmu dan seni perkembangan serta metode paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasian, dan penginterpretasian data kuantitatif sedemikian rupa, sehingga meminimalisir kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi yang dapat diperkirakan dengan penggunaan penaraan induktif yang didasarkan pandai matematik probabilitas. Sopranto mengatakan yang lebih mudah untuk kita, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, serta analisis data, dan pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil dari penelitian yang menyulung. Nah, saya coba untuk mendefinisikannya sendiri ya, menurut kita gabungkan dengan bisnis ya, statistika bisnis. Statika bisnis menurut saya adalah ilmu untuk ilmu cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan pengambilan keputusan bisnis. Itu pengertian dari statistika bisnis. Nah, ada beberapa mahasiswa saya yang sudah lulus bertanya, Pak, kenapa sih kita harus membedakan antara statistika dengan statistika bisnis? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika kita membahas statistika, maka kita akan mengilhami atau memahami bagaimana konsep statistika murni. Sedangkan kalau kita membahas statistika bisnis, maka konsep kita itu fokus ke dalam statistika bisnis. Lebih mudahnya, kita gunakan statistika sebagai kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita. Dan itu hanya alat. Tujuan kita hanya satu, keputusan bisnis. Sampai di situ. Lalu kegiatan statistika. Nah, kegiatan statistika ini sebenarnya pada prinsipnya ada empat. Yaitu pengumpulan data, penyusunan dan menjajikan data, analisis datanya, dan interpretasi data. Nah, kalau di dalam skripsi, sebenarnya yang paling sering itu pengumpulan data itu ketika Anda riset. Boleh Anda menggunakan kusioner, boleh Anda menggunakan wawancara, dan sebagainya. Nah, ada sensus juga. Cuma, sensus di dalam pengumpulan data itu biasanya agak rumit karena kita terbatas dengan waktu ya. Terbatas waktu, nanti saya jelaskan kenapa. Kenapa enggak sensus? Nah, yang saya jelaskan tadi, ketika kita mengambil sampel kecil, kita bisa menggunakan sampling. Yaitu cara untuk bisa mendapatkan suatu data yang representatif. Nanti saya jelaskan juga, enggak kemarinannya. Lalu, yang kedua, penyusunan atau menyajikan data. Nah, ini ada tiga poin. Yang pertama, mengedit data tersebut. Misalkan, mengedit itu bukan mengganti ya, maksudnya. Mengedit itu, misalkan, kalau kita di kusioner itu kan ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan harga dari produk A itu tergolong mahal? Dan nantinya ada tabulasi dari, misalkan pilihannya itu sangat setuju, setuju, netral, sangat tidak setuju ataupun tidak setuju. Nanti akan ada angkanya. Nah, angka tersebut disesuaikan. Misalkan, sangat setuju, lima, setuju, empat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, mengklasifikasi. Data tersebut, apakah representatif enggak buat kita? Contoh, kalau Anda misalkan ingin meneliti mengenai konsumen dari supermarket bravo, misalkan. Otomatis Anda jangan sampai untuk mengolah data yang mana diberikan dari orang yang bukan konsumen bravo. Yang kan tidak presentatif, itu maksudnya mengklasifikasinya. Nah, lalu yang ketiga, ada tabulasi dan grafik. Nah, ini tabulasi dan grafik itu hanya mempercantik bagaimana tampilan dari laporan Anda, laporan akhir Anda, biar lebih bagus dan lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, analisi data. Analisi data ini yang saya ceritakan tadi. Ada banyak sekali metode analisi data. Nanti kita akan coba perkenalkan sedikit demi sedikit mengenai analisi data di matakulai ini. Lalu, interpretasi data. Interpretasi itu lebih mudahnya adalah membaca suatu hasil dari analisis data untuk bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami kita. Jadi, misalkan kalau Anda nantinya menggunakan alat analisisnya pakai menggunakan regresi ini bagi Anda, Anda bisa gunakan aplikasi SPSS mungkin ya, misalkan. Nah, di aplikasi SPSS itu kan akan muncul hasilnya, muncul outputnya. Nah, dari output tersebut akan hanya muncul angka-angka. Nah, tugas Anda itu adalah menerjemahkan, mengartikan apa arti dari output SPSS tersebut. Nanti di pertemuan terakhir mungkin saya akan berikan materi materi mengenai SPSS itu. Nah, ini adalah statistika dalam tugas akhir. Ini sering kali saya dipertanyakan sama mahasiswa saya, Anda boleh memilih di antara dua pendekatan. Jadi, gini, awalnya mahasiswa saya itu rata-rata bertanya gini, Pak, saya itu memahami statistika sangat sulit sekali ya, Pak. Apa tidak ada materi atau cara lain agar supaya saya bisa mengerjakan deskripsi tanpa memikirkan mengenai metodologi yang ada di statistika? Pada dasarnya, untuk ranah S1 harus tahu mengenai statistika. Tapi, pilihannya untuk mempergunakan apa tidak di dalam tugas akhir itu kembali ke Anda masing-masing. Itu ya. Nah, saya akhirnya menjawab pertanyaan dari mahasiswa saya tersebut dengan dua cara. Gini, Mas, kalau Anda memang tidak ingin menggunakan statistik ataupun Anda tidak bisa dengan statistik, tidak mudah paham maksudnya, Anda boleh menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif itu pilihan Anda kalau menggunakan statistika. Jadi, kalau misalkan Anda membutuhkan pemawasan jika, Anda gunakan kuantitatif. Tapi, kalau Anda memang tidak membutuhkan pemawasan jika untuk mengerjakan karena Anda kurang memahami, boleh Anda menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, ini saya jambarkan ya. Apa perbedaan? Pendekatan kuantitatif itu desainnya spesifik, jelas, rinci, ditentukan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu pada awal penelitian. Memiliki perdoman yang ketat untuk diikuti. Itu ciri-ciri dari pendekatan kuantitatif dari segi desain. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kalau kualitatif, desainnya umum, lalu fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Itu dari desainnya. Saya coba, saya agak sulit ya, kalau misalkan ini dijelaskan di sini secara rinci, mungkin nanti kita akan diskusikan. Saya hanya akan jelaskan secara lebih ringkas saja. Lalu, tujuannya, kalau pendekatan kuantitatif itu adalah menunjukkan hubungan antar variable. Nanti kita ketemu dengan beberapa variable, kita cari hubungannya, lalu menguji teori. Apakah teori ini itu bisa diterima di fenomena yang Anda nanti teliti ataukah tidak? Lalu mencari generalisi, sorry, generalisasi yang mempunyai nilai prediksi, nilai prediksi masa depan. Seperti itu. Lalu, kalau kualitatif berbeda, tujuannya adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Lalu menemukan antas eduk pembangun teori. Lalu menggambarkan realitas yang kompleks. Lalu memperoleh pemahaman makna. Nah, ini lebih dalam lagi di kualitatif. Dari perbedaan keduanya ini sudah terlihat dari segi tujuan, kalau saya rasa. Dimana biasanya, kalau yang namanya pendekatan kuantitatif, Anda akan memerlukan yang namanya kebutuhan dalam mengikuti perdoman yang ada di proposal. Berbeda dengan kualitatif. Ketika di kualitatif, Anda hanya mencari bagaimana Anda tidak antas eduk yang bisa dibentuk dari kompleksitas yang ada di lapangan, yang ada di riset Anda. Misalkan Anda riset mengenai bagaimana seseorang bisa memilih untuk bekerja bagaimana seseorang punya motivasi untuk mengejar PNS daripada berbirausaha. Nah, faktornya kan sangat banyak. Nah, faktor yang sangat banyak ini bisa sih diujui dengan kualitatif, tapi Anda akan terbatas dengan variabel yang Anda tentukan. Jadi, variabelnya cuma ABC, DD, misalkan 5 variabel. Ya sudah, Anda kaji itu dengan 5 variabel saja kalau di kualitatif. Tapi kalau di kualitatif, Anda bisa mengekspor semua variabel yang ada di situ. Misalkan, dari segi keinginan orang tua, dari segi pandangan masyarakat, pandangan mertua mungkin, pandangan pasangan, atau mungkin pandangan diri sendiri tentang masa depan, finansial, kemampanan, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, itu bisa Anda uji atau Anda kaji selebar-lebarnya sesuai dengan kenyataan yang ada dalam riset Anda. Seperti itu. Itu contoh dari kualitatif. Lalu, kalau dari kuantitatif, teknik pengumpulan datanya hanya ada dua, yaitu pesioner, atau observasi dan wawancara terstruktur. Nah, kalau teknik pengumpulan datanya kualitatif, banyak. Anda bisa menggunakan participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Nah, dengan pendekatan kuantitatif itu, sorry, pendekatan kuantitatif, instrumen pelitiannya juga menggunakan tes, angket, data wawancara terstruktur, instrumen yang terang tersandar dengan statistik. Jadi, sangat terkait dengan statistik kuantitatif itu, karena kita berkaitan dengan angka. Berbeda dengan instrumen pelitiannya kualitatif, yaitu pelitinya yang menjadi instrumen. Pelitinya itu yang menjadi instrumen. Melalui apa? Melalui interview, mungkin, seperti itu. Lalu ada buku catatan, tape recorder, kamera, dsb. Nah, bagaimana dengan data? Secara data, pendekatan kuantitatif itu rata-rata datanya angka. Berbeda dengan data kualitatif, itu deskriptif. Pernyataan, pernyataan dari informan. Lalu, hasil pengukuran variable yang bisa dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen atau alat analisis. Tapi, kalau kualitatif tidak bisa. Kualitatif itu memerlukan dogma pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan informan. Jadi, kalau saya rasa, lebih deskriptif sekali untuk kualitatif. Oke, nanti lebih jelasnya mungkin bisa kita diskusikan melalui video programnya. Nah, ini fungsi dan kegunaan statistika. Yang pertama, secara umum, statistika memiliki fungsi sebagai alat bantu, terutama pelaku ekonomi dan bisnis, tetapi memiliki kegunaan yang cukup besar. Sebagai alat bantu statistika, membantu pelaku dan pembuat keputusan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai. Lalu, statistika memberikan gambaran tentang kejadian dan kejalan atau keadaan ekonomi, statistika dapat menyusul laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur ringkas dan jelas, statistika dapat mengetahui hubungan dari gejala-gejala dalam yang lainnya. Nah, ini adalah fungsi dan kegunaan dari statistika. Lalu, ini macam-macam statistik. Nah, pembagian statistik itu sebenarnya dibagi jadi dua. Yang pertama, ada statistik deskriptif. Yang kedua, ada statistika inferensial. Nah, berhubung, karena kita masih mata kuliah statistika bisnis 1, maka pembahasan kita hanya akan fokus ke statistika deskriptif, yaitu pembahasannya fokus pada tabel frekuensi, diagram lingkaran, ukuran pengusutan data, ukuran letak, scan, dan kurtosis, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau statistika inferensial itu masih dibagi lagi nanti, jadi statistika non-parametrik dan statistika parametrik, yaitu nanti kita akan ketemu di statistika bisnis 2. Nah, statistika deskriptif itu seperti apa sih? Statistika deskriptif itu adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jadi, tidak ada generalisir. Hanya menggunakan sampel kecil, kita juga uji, kita lihat hasilnya bagaimana, lalu kita simpulkan. Berbeda dengan statistika inferensial yang kita menggunakan sampling untuk generalisir dari populasi yang besar. Nah, pada statistika deskriptif ini akan dikemukakan cara penyajian data dengan tabel maupun distribusi frekuensi grafik garis maupun batang, diagram lingkaran dan sebagainya. Kelompok melalui modus, median, min, yang Anda mungkin sudah dapat ya ketika Anda sekolah dulu. Variasi kelompok melalui rentang dan simpangan nanti kita coba bahas. Nah, ini penggolongan data. Penggolongan data itu berdasarkan cara memperolehnya ada data primar dan data sekunder. Jadi, data primar itu mungkin yang kita observasi secara langsung dan kita dapatkan kita tabulasikan. Sedangkan data sekunder itu data yang diambil oleh orang lain tapi kita pergunakan dalam riset kita. Lalu, berdasarkan waktu pengumpulannya ada data cross-section, ada data time series. Data cross-section itu adalah data yang diambil hanya dalam satu waktu atau satu periode tertentu. Misalkan, saya ambil data cross-section untuk data pendapatan UMKM yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2018. Misalkan, itu tanda cross-section. Nah, kalau data time series, data time series itu misalkan gini, data penjualan UMKM Kabupaten Jombang dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Berarti kan ada berapa tahun? Ada 6 tahun ya. Nah, dari data 6 tahun tersebut itu disebut data time series. Ada urutan waktu di sana. Lalu, berdasarkan sifatnya, ada data diskret dan ada data kontinu. Data diskret itu biasanya data yang deskriptif. Yang lebih menyatakan suatu hal yang nominal. Ya, tidak cewek, cowok, beli tidak beli, dan sebagainya. Tapi kalau data kontinu, itu sudah bertingkat. Ada tingkatan di sana. Bagaimana tingkatannya, contohnya? Misalkan, saya tanya ke Anda misalkan, misalkan ada makanan A, makanan A dari mark A, itu kira-kira punya nilai berapa? Tingkat enaknya mungkin. Tingkat apa ya? Bukan tingkat enaknya ya. Rasa enak dari makanan tersebut, antara 1 sampai 10, Anda pilih berapa? Nah, itu sudah bertingkat. Itu termasuk dari data kontinu. Lalu ada berdasarkan pengukuran data berdasarkan pengumpulannya tadi, ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, data nominal itu masuk ke data diskret, sedangkan ordinal, interval, rasio masuk ke data kontinu. Nanti saya akan coba bahas ketika kita diskusi di video konferen, saya jelaskan apa perbedaannya atau ordinal informasi. Lalu ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh politik untuk dibelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Unsur populasi itu ada orang atau pembenda, lalu yang kedua memiliki karakteristik. Contohnya, semua mahasiswa setia pegari di Bantara Jumba. lalu satu orang itu bisa jadi sampel selama memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan. Contohnya, dalam dunia kedokteran kalau Anda punya temen yang bekerja di dunia bukan kesehatan ada yang namanya mayat mungkin ada identifikasi mayat di situ. Tidak mungkin mayat-mayat banyak dikumpulkan jadi sampel lalu Anda meneliti perbedaannya. Tidak. Biasanya mereka hanya akan memberikan satu mayat untuk bisa diteliti bagaimana anatomi tubuhnya. Biasanya hanya seperti itu. Berbeda dengan kita sampel kecil kita itu tidak mungkin satu. Biasanya ada beberapa mungkin sekitar 25 sampai 30 orang. Itu minimum. Sampel adalah sebagian dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel kesimpulan dapat diberlakukan untuk populasi. Ini contohnya ya. Jadi ketika disini ada populasi besar dan kita kesulitan untuk bisa menganalisis keseluruhan populasi kita diperbolehkan menggunakan sampel. Jadi kalau populasi besar itu kita gunakan simbol M besar tapi kalau sampel dari populasi tersebut kita gunakan simbol M. Seperti apa namanya yang saya ceritakan di statistika inferensia. Lalu alasan pengambilan sampel yaitu tadi yang terbaca waktu biaya tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Nah biasanya kalau misalkan Anda masuk ke ranah tugas akhir Anda kan pesir selalu mempunyai keterbatasan waktu biaya dan tenaga dalam melaksanakannya. Boleh Anda menggunakan sampel untuk bisa mempercepat proses dari riset Anda. Lalu yang kedua pelitiannya bersifat penjajakan. penjajakan ini dalam artian bisa mewakili. Jadi dari sampel tersebut bisa mewakili seperti karakternya tadi. Lalu yang ketiga setiap unsur dalam populasi dianggap memiliki karakter yang sama. Harus kalau misalkan dalam populasi itu ternyata heterogen maka Anda tidak boleh menggunakan sampel. Kalau di sana sudah homogen boleh. Seperti itu ya. Kurang sampel itu biasanya ada kriteriannya. Yang pertama Anda boleh menentukan ukuran sampel berdasarkan biaya waktu tenaga yang tersedia. Lalu derajat keseragaman homogenitas tadi yang sudah saya bahas tadi. Lalu rancangan alisis deskriptif korelasi ataupun komparasi. Nah ini berkaitan dengan hipotesis. Nanti kita akan coba bahas di sastikab bisnis 2. Lalu banyaknya unsur dalam populasi. Nah ini teknik pengambilan sampel yang lebih ilmiah untuk dipergunakan. Ada hal yang Anda bedakan antara teknik pengambilan sampel dan jumlah pengambilan sampel. Nah yang pertama saya akan bahas tentang teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua yaitu sampel acak probability sampling dan juga sampel tidak acak atau non probability sampling. Nah sampling yang ada di dalam probability sampling itu ada simple random sampling stratified random sampling lalu cluster area sampling. Sedangkan untuk yang non probability sampling itu menggunakan systematic sampling total sampling accidental sampling dan purposive sampling lalu snowball sampling. Nah ini teknik yang Anda bisa menggunakan nanti Anda bisa baca di buku-buku saya. mengenai apa perbedaannya karena untuk di ketika di 1 ini masih hanya tahap pengenalan nanti saya akan jelaskan secara rinci di ketika di 2 Nah perbedaannya teknik pengambilan sampel dengan teknik jumlah pengambilan sampel itu berbeda. Kalau teknik pengambilan sampel itu berkaitan mengenai cara pengambilan contoh misalkan disitu ada snowball sampling snowball itu dibergunakan jika Anda tidak mengetahui populasi atau karakteristik populasi dari riset Anda misalkan misalkan Anda ini meneliti tentang bagaimana konsumen yang kecewa dengan Gojek misalkan konsumen yang kecewa dengan Gojek karena Anda tidak punya akses kepada Gojeknya Anda bisa mempertanyakan ke teman Anda misalkan teman Anda si A si A ini ternyata dia menjawab pernah kecewa dengan Gojek lalu si A Anda tanyai setelah Anda riset si A ini Anda bisa tanya kira-kira siapa temanmu yang punya pengalaman sama seperti kecewa dengan Gojek Ketika Anda diberitakan seperti itu Anda seperti gula salju bergulir yang mengikuti bagaimana arus dari penunjukan informan tersebut penunjukan dari responden tersebut itu senable sampling lalu kalau jumlah sampel jumlah pengambilan sampel dari populasi itu memiliki banyak perbedaan berdasarkan beberapa ahli yang pertama memang karena teknik-tekniknya kita lihat lagi tekniknya itu seperti apa perbedaan ini disebabkan karena penggunaan metode yang berbeda di setiap penelitian misalkan analisis jalur itu kadang menggunakan teknik sloppin nanti Anda coba cari teknik sloppin seperti apa lalu sem yang menggunakan rosco gozali dan lain-lain sebagainya nah teknik pengambil ini teknik jumlah pengambilan sampel teknik jumlah pengambilan sampel berbeda dengan jumlah pengambilan sampel itu keduanya ini berbeda Anda harus pahami nah ini salah satu gambaran tabel manfaat tabel nah tabel itu berfungsi atau bermanfaat untuk mempermudah kita dalam mengetahui informasi lalu membaca informasi tersebut tersebut dari bacaan yang kita buat secara ringkas tapi juga jelas dari sini kita lihat misalkan ini adalah jenis-jenis mobil dan juga kapasitas penumpangnya saya lihat akord misalkan dia punya kapasitas penumpang 5 orang akord hybrid 5 orang juga pilot SUV 8 orang CRV SUV 5 orang elemen SUV 4 orang audisi minivan 8 orang seperti itu hanya mempersingkat saja ya biar kita paham daripada dibuat perkalimat kita gunakan tabel untuk bisa memahami dengan lebih mudah dan juga lebih estetika nah ini saya ada contoh lagi ini adalah contoh dari penjualan kamus bahasa dari sisi kiri ini adalah jumlah yang terjual mungkin secara unit ya secara unitnya lalu bahasanya kamus bahasa Indonesia Inggris Perancis Jepang dan Jerman nah pada dasarnya hampir sama tapi dengan tabel fungsinya tapi ini berbentuk diagram garis kita bisa mengetahui secara langsung perkembangan data dari pola yang tergambar kita bisa membandingkan dua atau lebih diagram garis untuk menentukan perbedaan perkembangan dari beberapa data lalu ini ada kurva kalau Anda sudah kuliah atau kuliah ekonomi makro dan ekonomi mikro disana ada ya ini kurva permintaan nah permintaan dan penawaran kurva berfungsi untuk melihat kaitan antara dua variable yang berbeda dan bagaimana mereka saling terkait seiring dengan berjalannya waktu atau perkembangan bisnis dengan catatan bahwa variable di luar variable ini memiliki sifat satris paribus jadi satris paribus itu kalau dalam dalam ilmu ekonomi itu faktor-faktor yang berada di luar purva tersebut dianggap tidak berubah atau hampir sama ya semuanya dalam time by time nah contohnya seperti ini ini ada dua variable ya ini dari harga roti dan jumlah roti coklat yang diminta nah semakin harganya semakin tinggi maka jumlah permintaan dari roti tersebut roti coklat tersebut itu semakin durung kebaliknya kan juga sama ini udah kita pelajari lah ya saya skip aja ya ini contoh contoh saja lalu ini ada sama juga seperti yang tadi diagram garis tapi perbedaannya disini ada yang namanya diagram batang nah bagaimana diagram batang berbeda dengan diagram garis diagram batang dapat membandingkan ya kan dapat membandingkan apa namanya penjualan dari kamus bahasa berdasarkan tahun-taunya contoh misalkan disini kita tahu ya ini sudah terbagi jadi jumlah terjualnya berapa tadi per unitnya lalu kamusnya masing-masing jenis kamusnya lalu kita ada penjualan di bulan Januari bulan Februari dan bulan Maret ada perbandingan ada perbandingan jadi kalau misalkan untuk kamus bahasa Indonesia misalkan itu terjual lebih banyak di bulan Februari lalu yang kedua di bulan Maret dan yang ketiga di bulan Januari nah kita bisa perbandingkan dari masing-masing apa namanya jenis kamus ini dan juga waktunya seperti itu nah ini diagram atau diagram lingkaran berguna untuk membagi suatu populasi menjadi lebih proporsional jadi kalau kita anggap populasi tersebut itu seperti suatu lingkaran maka kita harus bagikan bagaimana masing-masing karakteristik itu bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut lalu ini ada scatter plot atau scatter diagram tujuannya adalah menunjukkan hubungan antara dua variable scatter plot diagram sering digunakan sebagai analisis untuk melihat dimensi yang lebih luas dari titik equilibrium yang banyak tersebar nah ini hampir sama seperti diagram garis tadi perbedaannya diagram garis itu akan menyatukan titik-titik tersebut dia akan menyatukan titik-titik tersebut nah karena ini terlalu banyak scatter plot yang menyebar titik-titik yang menyebar otomatis tidak mungkin kita menggabungkan titik-titik tersebut maka kita biarkan titik-titik tersebut terada sebagai pola pengamatan agar kita tahu ketika misalkan apa namanya harganya coba yang tadi ya ketika harga berarti tokan sekian permintaannya berapa nah ketika kita tahu equilibriumnya otomatis kita bisa menentukan harga yang tepat untuk produk tersebut tidak terlalu mahal dan tidak terlalu rendah untuk mencapai penjualan maksimum seperti itu ya nah ini ada stock chart kalau kita bilang seperti namanya grafik stock atau stock chart banyak digunakan untuk menggabarkan fluktuasi harga stock dalam saham jadi stock chart itu dipergunakan untuk saham dan dia itu sangat berubah time by time namun grafik ini juga dapat digunakan untuk data ilmiah sebagai contoh kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan fluktuasi suhu harian jadi stock chart itu misalkan suhu dari apa namanya dari suatu daerah itu kalau dalam geografi boleh tapi kalau dalam ilmu bisnis biasanya kita menggunakannya untuk mengetahui pola dari naik turunnya suatu saham gitu ya nah ini surface chart atau grafik permukaan misalkan berguna ketika kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari dua serangkaian data seperti dalam peta topografi warna dan pola menunjukkan daerah yang berada dalam kisaran nilai yang sama nah ini tidak tidak kita pergunakan biasanya kita hanya menggunakannya sangat jauh sih kaitannya biasanya kalau kita kebutuhan bisnis di dalam apa itu namanya kelayakan bisnis terus kita ingin beli ingin melakukan suatu riset kajian dalam kelayakan bisnis kita bisa kita bisa mempergunakannya hanya untuk melihat kontur tanah apakah layak apa tidak dipergunakan untuk bisnis dari bisnis pariwisata biasanya seperti itu tapi jarang jarang sekali dipergunakan ini dokna chart atau diagram donat biasanya kita tahu hampir sama dengan diagram donat lingkaran perbedaannya adalah dia lebih detail dia lebih detail dan juga apa namanya dia bisa diisi dengan kriteria kriteria yang lebih banyak contohnya disini itu ada suku populasi populasi suku Sumatra Jawa Bali Kalimantan Sulawesi Papua dan Malu kita bisa tambahkan itu dengan lebih banyak ketika kita menggunakan dokna chart daripada menggunakan pae chart nah ini grafik radar atau radar chart atau diagram chart eh sorry radar 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 diagram sama aja sebenarnya adalah grafik yang mampu mengukur perbandingan kemampuan seseorang atau organisasi dalam hal kualitas kerja atau karakter dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk melihat kinerja dari masing-masing karyawan jadi dibedakan misalkan karyawan ini ketika dia dikasih tugas seperti ini dia punya ilmiah berapa bagaimana dengan karyawan lainnya bagaimana dilihat lainnya dibandingkan satu dengan yang lainnya kenapa karena biasanya kita ingin tahu bagaimana pola kalau dalam perseorangan kita ingin tahu dari kinerja karyawan tersebut tapi kalau dalam organisasi kita ingin tahu apakah kita sudah mendapatkan kompetitif advantage atau keuntungan apa namanya atau daya saing pola daya saing dari perusahaan yang kita tempat pekerja atau organisasi yang kita terhitung nah ini ada gancat ini ada gancat gancat ini sebenarnya digagas oleh Henry Gunn dulu gancat gancat ini merupakan salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam merencanakan penjadwalan atau memantau kegiatan pada suatu proyek mengkomuniasikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dilaksanakan juga melihat status pelaksanaannya jadi gancat ini dia itu sebenarnya hanya melihat bagaimana pola proyek itu sudah dijalankan dan sampai sampai mana dia bisa berjalan ketika misalkan dalam minggu misalkan ini contohnya ini ini adalah pekerjaan-pekerjaannya berbeda nah selanjutnya pekerjaan yang wide landing sampai quad review landing batch itu adalah pekerjaan yang satu rangkaian jadi tidak bisa dikerjakan bersama hanya satu rangkaian otomatis kita harus melihat bahwa misalkan kita estimasi dua setengah minggu dia bisa selesai otomatis kita cek pekerjaan tersebut melalui gancat ini dengan cara melihat dari minggu pertama apakah dia berjalan dengan baik lalu masuk ke minggu kedua apakah dia juga berjalan dengan baik masuk ke minggu ketiga apakah ada permasalahan nah itu kita lihat menggunakan gancat mungkin beberapa dari Anda pernah mengetahui kalau misalkan Anda mungkin pernah ke apa namanya sekses mobil salah satunya mungkin Toyota kalau Anda pernah ke sana di sana kalau Anda tahu setiap mobil yang masuk itu akan selalu diberikan informasi di apa namanya layar televisi yang disiarkan langsung bukan layar televisi mungkin layar LCD yang disiarkan langsung di ruang tunggu dari pemilik mobil supaya pemilik mobil ini mengetahui proses dari pengerjaan mobilnya proses-proses lulisnya apakah proses lulisnya itu sudah dirana sampai ke pengecekan mesin pengecekan ban pengecekan interior pengecekan lainnya dan sebagainya sampai ke penjujian mobil sampai ke terakhir penyajian dan testing driving seperti itu nah itu dicek masing-masing dan disampaikan pada konsumen melalui gancak itu salah satu fungsi gancak sekian dari penjelasan saya hari ini semoga apa yang kita pahami hari ini bisa membuat Anda lebih paham mengenai bagaimana fungsi-fungsi dari apa namanya statika statika bisnis 1 yang dasarnya ini supaya Anda nantinya paham ya Anda nantinya paham bagaimana pola dari pembelajaran kita nantinya kita akan fokus ke statistika deskriptif semoga apa yang kita lajari ini bermanfaat buat Anda terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati